Secara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi yang bilang Presiden Jokowi menyodorkan nama KS Angpang Arab kepada Partai Koalisi Indonesia Maju untuk diusung di Pilkada Jakarta. Menurutnya, parpol yang justru mendekat ke Jokowi. Ali bilang, setiap parpol punya kewenangan masing-masing dalam memutuskan kandidat Pilkada. Baginya, tak bisa serta-merta anggota keluarga Presiden disebut Maju Pilkada, lalu dikontestasikan ataupun juga dikonotasikan ada cawe-cawe Jokowi dibaliknya. Menurutnya, KS Angpang punya hak maju di Pilkada karena dijamin undang-undang. KS Ang memenuhi syarat kerana dia warga negara Indonesia, dan kemudian undang-undang telah melakukan amandemen dan kemudian memenuhi syarat. Kecuali menjadi masalah kalau dia warga negara Cina atau warga negara Jokowi, tapi dia warga negara Indonesia, menurut saya tidak perlu bintang komentari karena itu adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Pak Jokowi tidak ada pendekatan dengan pohon? Yang ada biasanya partai mendekat ke Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi mendekat ke partai. Tapi sampai sejauh ini tidak perlu mendengarkan itu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membantah tudingan PKS soal sodorkan KS Ang di Pilgub, Jakarta. Zulhas menegaskan Jokowi tidak pernah menyodorkan nama KS Ang justru menolak ketika Ketua Umum Parpol menyodorkan nama putranya untuk Pilkada, Jakarta. Zulhas bilang nama putra Presiden Jokowi muncul karena partai politik yang membutuhkan KS Ang sehingga mendekat ke Jokowi. Terima kasih banyak ya. Bagaimana Pak kalau KS Ang begini-begini? Jangan Pak Zul, bagaimana nyuruh? Ya, orang saya tanya aja Pak, Jokowi bilang jangan. Jadi nggak betul kalau nyuruh-nyuruh itu yang ngomong siapa sih? Oh nggak benar, kapan sejen PKS ketemu Pak Jokowi? Tahu dari mana dia? Ya kapan ketemunya? Kok kayak pernah ngobrol gitu? Nggak pernah, saya ketemu nanya. Ayo, benar saya apa benar sana? Gitu loh. Mungkin partai-partai yang perlu. Mas KS Ang ya, itu soal lain. Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa partainya tidak masalah jika harus melawan pengaruh Presiden Jokowi Dodo di Pilkada 2024. Adian menyebut campur tangan Jokowi di politik nasional maupun daerah bergantung pada kepentingannya. Namun ia menegaskan PDI Perjuangan siap menghadap Pilkada lebih baik dari Pilpres. Sudah siap untuk semua risiko, dia cawe-cawe, tidak cawe-cawe, kita siap. Dia pernah lakukan itu di Pilpres kemarin, dia bilang dia mau cawe-cawe, kita juga siap. Apa? No problem lah buat kita. Tapi pengaruhnya akan seberapa besar di Pilkada dibanding dengan Pilpres cawe-cawe Jokowi? Tergantung kepentingannya, sebesar apa. Kalau menurut kita, kita punya pengalaman belajar dari Pilpres dan kita mempersiapkan diri lebih baik dibandingkan kemarin. Sehingga mau kayak apapun situasinya kita jalani.